Halo selamat datang di channel subgoid di video kali ini saya akan mereview dan mencoba ini ya sebuah alat 6 peaches set Holesaw set ya jadi ini adalah mata gergaji bulat untuk dipakai melembangi kayu ya seperti itulah dari merek Bison ini pas saya beli harganya sekitar Rp50.000 ya kita sudah dapat satu set dan ini untuk ukurannya sendiri dari mulai 1,9 cm ini sampai 12,7 mm atau 12,7 cm atau sekitar lima in gitu kemudian kita dikasih dua arbor juga dan satu kunci L ya seperti ini ya kita coba nanti kita review dulu alatnya nah seperti ini ya jadi ini mata gergaji mulai nya seperti ini dari mulai yang paling kecil sampai ini ukuran lima in ya lima in ya ini 12,7 mm Nah jadi saya beli ini tadinya sih saya ingin gunakan ini untuk melubangi kayu untuk membuat box speaker kecil kayak gitu ya box speaker empat in lima in itu apakah bisa pakai ini ya nanti kita coba dan ini kita dikasih arbor nih dua buah yang pertama ini arbor ukuran besar dan yang ini yang kecil ya ini nah ini untuk yang mata gergaji yang kecil pakainya arbor yang kecil seperti ini ini bisa langsung kita tancapkan ke bor ya Nah seperti ini langsung masukkan ke mata bor atau ke kepala bor maksud saya dan kalau ini barbor yang besar ini menggunakan ini ya Nah jadi ada pelat khusus ini jadi kita lihat di bagian belakang mata gerginya ini kalau misalnya ada bulat ada lubang di bagian pinggirnya ini kita pakai ini ya supaya tidak goyang-goyang mungkin ya jadi lebih lurus dan lebih kokoh kayak gitu kemudian ini kita dikasih lagi juga kunci L kecil nah gunanya ini untuk membuka ini ya atau mengganti mata bor jadi ini bisa dipindah-pindah mata bornya ya nah kebetulan saya akan membuat box speaker dari kayu untuk speaker ukuran ini ya empat ini empat in ukuran kecil dan di sini ada ya yang ukurannya sama ya di sini ada keterangannya nih empat in ya bila kita lebih kan ya kasih ukurannya bisa akan mencoba nanti yang ukuran besar ini jadi untuk cara pemasangannya itu ini masukkan dari bagian bawah ya pertama bautnya ini kita lepas dulu murnya ini kemudian ini kita masukkan dari bagian bawah itu kemudian ini kita kunci ya nah seperti itu kemudian ini kita kencangkan ya setelah itu kita ini kencangkan dengan kunci Inggris biar lebih kencang aja ya tidak goyang ya kurang lebih seperti ini hasilnya oke saya akan coba yang ukuran kecil dulu ini jadi ini tinggal kita masukkan aja ke cak atau kepala bor ya lalu kita kencangkan seperti biasa ya suaranya agak berisik kayak gitu loh ini panas panas ya gue ininya nih tadi saya kurang kenceng ya tadinya goyang-goyang kayak gitu ini hasilnya seperti ini cukup bagus ya untuk hasil lubangnya juga nih biar rapi kayak gitu untuk yang kecil oke sekarang akan saya coba untuk ukuran yang besar ini ini pastikan ini kenceng ya kalau goyang-goyang takutnya nanti meceleng bisa bahaya gitu cukup lurus ya baik sebelum kita mulai untuk melubangi pastikan bagian tengahnya ini ditandai ya supaya nantinya pas gitu kemudian kita tekankan ini mata bornya ini ujungnya ke titik tengah yang tadi ya selidik Nah ini harus memiliki panggang Oke, jadi tadi saya tidak kencangkan ininya Wih, mata bornya jadinya tinggalin Nah, jadi tadi saya kebalik ya Masangnya harusnya yang ada cowakan ini Itu harus pas sama ini ya Kunci L nih Skrupnya ini Supaya nantinya tidak lepas Ini pastikan harus kencang ya Biar tidak lepas lagi Nah, jadi untuk menggunakannya ini Jangan terlalu ditekankan ke kayu ya Tapi harus dianyut-anyut kayak gitu ya Dan kita juga bisa memblok balik ini Supaya lebih cepat Ya, ini kayunya keras Jadi agak lama ya Harus sabar Kayak itulah Kita coba lagi nih Oke, akhirnya ya Setelah perjuangan yang cukup panjang Ini bisa Uh, panas Ini bisa Biar lubangi Ini panas ya Kalau dipegang Kawas hati-hati Bau hangus nih Ini akibat pergesekan antara kayu Dengan gergajinya ini Uh, tidak sulit dilepas Eh, ini harus pakai tang Oke, kita coba lihat hasilnya saja ini Seperti ini Cukup rapi ya untuk hasilnya Cuma pengorbanannya tadi itu Lumayan lah Kalau pemula kayak saya Jadi Tidak tahu trik-triknya mungkin Supaya ini lebih cepat Ya, secara keseluruhan untuk Eh, malas saw ini Cukup bisa diandalkan lah Untuk kayu-kayu yang lunak terutama ya Kalau yang kerasa tidak rekomendasikan deh Baik, demikian lebihnya ya Semoga menginspirasi dan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Bagi yang belum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton